Dibuka sejak setahun lalu, Minizoo di jalan viral Desa Halong, Kecamatan Halong, Balangan menjadi destinasi wisata edukasi baru bagi warga setempat. Tempat ini dikelola oleh warga Desa Halong bernama Firman. Ia bersama sang istri dan beberapa pekerja mengelola Minizoo atau kebun binatang mini tersebut. Kadang pula dua anaknya turut membantu. Ada belasan satwa yang menjadi koleksi Minizoo ini. Mulai dari satwa liar hingga Cina. Ada jenis unggas, banyak pula jenis primata, reptil, dan mamalia. Dahulunya satwa yang dipelihara hanya jenis ular. Bahkan Firman beberapa kali ikut pelatihan dan belajar tentang ular. Firman tergabung dalam komunitas pecinta ular se-Indonesia dan mengantungi sertifikat pelatihan mengenal ular dan animal rescue. Hobi Firman terhadap ular bermula dari orang tuanya yang takut terhadap hewan melata tersebut. Rupanya ketakutan orang tua menjadikan Firman berani terhadap reptil. Semasa kecil, cerita Firman ia sudah menangkap ular dan dulu ia pun anak yang jahil dan suka memasukkan ular ke kantong celana atau tas untuk menakuti teman-teman dengan ular. Beberapa tahun belakangan, kesukaan Firman terhadap reptil menjadikan dirinya pandai dalam penyelamatan hewan. Bahkan warga setempat selalu meminta pertolongannya saat ada satwa liar, terutama ular berkeliaran di sekitar rumah. Kini tak hanya reptil, koleksi hewan milik Firman bertambah yang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk membuka kebun binatang mini. Niat Firman mengagumkan, ia ingin satwa yang ia pelihara bisa dilihat banyak orang dan menjadi tempat edukasi atau mengenal lebih dalam terhadap satwa. Soalnya ingin agar masyarakat tahu tentang jenis ular dan tidak membunuh lagi dengan pengetahuan bagi anak tentang hewan seperti burung, kelincing, iguana, kura-kura, serta burung langka di Kalimantan. Kata Firman selasa 27 Agustus. Mini zoo ini lanjut Firman mulanya sebagai tempat penampungan ular apabila ada hasil rescue. Semisal ular tersebut aman bagi anak, maka dipelihara dan ular berbisa dilepas liarkan. Di mini zoo yang luasnya hanya 20 x 15 meter ini, Firman tidak menarik biaya bagi pengunjung yang datang. Namun di bagian pintu masuk ada tulisan donasi untuk kesejahteraan hewan mini zoo. Istrinya juga membuka lapak jualan minuman dan camilan. Maklum saja, konsep mini zoo seperti kafe dengan setiap sisinya ditempatkan kandang satwa. Pada bagian depan tersedia tempat parkir yang muat untuk mobil dan motor. Lalu saat masuk banyak tempat duduk yang tersedia. Ada pula gazebo dan kolam ikan bahkan tempat mancing anak-anak. Ada beberapa unggah selangka di mini zoo ini. Bahkan ada burung khas Kalimantan yang sekarang sudah sukar ditemui, yakni burung enggan. Kata Firman, burung itu titipan dari temannya di Kalimantan Tengah yang tidak sengaja mendapatkan saat menebang pohon di hutan. Ada dua burung enggan yang dipelihara. Usianya kurang lebih 9 bulan, namun ukurannya seperti ayam jantan dewasa. Burung enggan di mini zoo ada jantan dan betina. Mereka sepasang dan tinggal di satu kandang yang sama. Sedangkan satwa reptil juga ditempatkan pada kandang terpisah tiap ekornya. Apalagi ada yang berbisa dan diberi tanda bahaya. Pekerja di mini zoo ini juga nampak kerama dan selalu menjelaskan jenis-jenis hewan yang ada. Alin misalnya, ia adalah salah satu pegawai kepercayaan Firman yang juga memiliki kemampuan mengenal satwa. Sehingga kalau Firman tak ada, Alinlah yang berperan sebagai pawang di mini zoo. Oke, baik-baik, ini kita banjar masing kos. Satu tas sedang berada di mini zoo, kafi, dan kaftar. Satu tas sedang di Kecamatan Halong, di Desa Halong, Kecamatan Halong, Kabupaten Barangan. Dan ini berada di Jalan Sial yang ada di Desa Halong. Mas Sati sudah ditemani mas Alin, pegawai di mini zoo ini. Dan dia adalah salah satu talong liar yang ada di sini. Karena di mini zoo ini ada tersedia beberapa jenis hewan. Di antaranya ilang, keliling, dan juga ada kelilingi ya. Ada ikan juga dan burungnya pun burung yang cukup langka ya. Karena juga tersedia ada burungnya di dalam. Mas Alin, boleh dijelaskan sejak kapan sih di rustani untuk mini zoo ini mas? Terima kasih telah menonton. Jumlah Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton.